Petualang Asmara, Jilip 35 Melihat orang yang membawa bokor emas itu membalik, Hendrik yang juga tahu bahwa orang-orang di Pulau Ular ini tentu sangat liai, cepat mengangkat lengan, membidik dan menarik pelatuk pistolnya. Semua gerakan ini dilakukan cepat sekali karena dia termasuk seorang penembak ulung di negaranya. Akan tetapi gerakan Hendrik masih terlalu lambat bagi pandangan Ouyangbo yang telah bergerak lebih cepat lagi begitu moncong pistol diarahkan kepadanya. Dia miringkan tubuh dan gerakan ini hanya memerlukan waktu seperempat detik saja, adapun jalannya peluru yang ditembakkan untuk mencapai sasarannya paling cepat setengah detik. Peluru lewat tanpa mengenai sasaran dan sebelum Hendrik sempat menempak lagi, Ouyangbo sudah meloncat ke atas dan menggerakkan tangannya. Melihat cahaya merah menyembar, Hendrik maklum bahwa dia diserang dengan senjata gelap. Cepat dia mengelak, namun dia tidak mengira akan kelicikan lawan. Hanya tiga perempat saja dari jarum-jarum yang digenggam itu menyerang dan semua ini dapat dilakukan oleh Hendrik, akan tetapi sisa jarum segera menyusul sedetik kemudian dan sekali ini, walaupun Hendrik masih mencoba mengelak, dia kalah cepat dan sambil berteriak keras Hendrik roboh dengan tiga jarum merah memasuki dadanya. Hendrik legas diberteriak. Kakek Bota ini sudah keluar dari rumah itu dan mengejar. Terlambat dia karena melihat putranya menjadi korban lawan dan dia hanya dapat memanggil nama putranya. Akan tetapi melihat seorang pemuda berlari pergi dengan cepatnya sambil memondong sebuah bokor emas, kakek ini seketika melupakan putranya dan terus mengejar. Ouyangbo tidak berani melawan kakek Bota itu. Ia telah mendengar dari para datuk kaum sesat betapa lihainya kakek asing ini, maka dia tidak mau membahayakan dirinya sendiri. Dia mengerahkan tenaga ginkangnya, dan berlari lebih cepat lagi masuk keluar hutan dan naik turun gunung di tengah pulau itu. Namun kakek itu tetap dapat mengejarnya, makin lama makin dekat sehingga Ouyangbo menjadi panik sekali. Sebentar lagi dia tentu akan tersusul. Dia meloncati jurang, namun pengejarnya mampu meloncatinya lebih cepat lagi. Akhirnya dia mendengar suara kakek itu dekat di belakangnya. Serahkan bokor itu kepadaku, kemanapun kau lari tentu akan terdapat olahku. Mendengar suara ini tanpa mendengar jejak kakinya, maklum pula Ouyangbo betapa tinggi ilmu ginkang pengejarnya. Ia makin panik dan terjadilah perang di dalam pikirannya. Bokor atau nyawa? Dia memilih nyawa dan tiba-tiba saja dia melontarkan bokor emas itu sekuatnya ke dalam jurang. Perhitungannya tepat sekali. Begitu melihat bokor emas itu dibuang, tentu saja legas piti segera mengejar benda itu dan tidak lagi mempedulikan Ouyangbo. Bagianya yang paling penting adalah bokor itu dan dia tidak butuh Ouyangbo. Andai kata tidak ada bokor itu, tentu saja dia akan membunuh pemuda itu karena telah merobohkan putranya. Mendapatkan bokor itu di tangan, legas pis lado tertawa bergelak, kemudian kembali berlari. Ketika melihat tubuh putranya terkapar, dia berlutut dan membalikan tubuh itu hingga telentang. Sebentar saja memeriksa taulah dia bahwa jarum-jarum beracun yang amat jahat telah memasuki dada putranya dan tidak dapat lagi dia menolong. Ayah, tolonglah saya. Legas pi selado bangkit berdiri. Percuma, tidak lama lagi kau tentu akan mati. Dan lebih baik begini, kau tidak akan bermain gila dengan ninal. Sesudah berkata demikian legas pi lari dari situ, membawa bokor menuju ke pantai. Dia telah mendapatkan bokor, dia tidak mempedulikan pertempuran yang masih berlangsung, apalagi menolong soli HWA seperti yang direncanakan. Bokor sudah didapat, lebih lekas pergi meninggalkan tempat itu lebih baik. Apalagi dia bisa melihat dari jauh betapa dua orang kakek datu kaum sesat itu sedang bertanding dan terdesak oleh dua orang yang lihai bukan main. Yang seorang dia tidak mengenalnya, akan tetapi yang melawan Toat Beng Hoat Su yang dia tahu sangat sakti, adalah orang yang membuat jantungnya berdebar penuh rasa ngeri, karena dia mengenal orang itu sebagai Panglima Besar The HOO yang namanya tidak saja menggemparkan seluruh Tiongkok, akan tetapi juga terkenal jauh di negara-negara di luar Tiongkok. Maka dia berlari makin cepat dari situ, tidak tahu bahwa dari jauh ada bayangan orang berkelebat mengejarnya. Bayangan ini bukan lain adalah Kun Leong. Dari jauh dia tidak melihat apakah kakek itu sudah menemukan bokor. Akan tetapi karena dia tahu bahwa legas Pislado bersama puteranya tadi pergi meninggalkan gelanggang pertandingan tentu untuk mencari bokor, maka dia mengejar terus. Di jalan tadi dia melihat Henrik sudah mati dengan tanda-tanda keracunan jarum merah milik Ouyangbo. Akan tetapi di sana tidak nampak Ouyangbo atau mayatnya. Apakah kakek di depan itu masih sedang mengejar Ouyangbo? Dia tidak tahu maka dia mempercepat larinya untuk menyusul kakek itu. Akan tetapi, kakek itu benar-benar liai dan larinya cepat sekali biarpun dia sudah tua dan tubuhnya gendut. Legas P telah meloncat ke atas sebuah perahu yang disediakan di situ, terus mendayung kuat-kuat ke arah kapal koda terbang yang berjajar di tengah laut dengan perahu ikan duyung, dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Kun Liong yang datang terlambat melihat kakek yang dikejarnya itu sudah sampai di kapal dan meloncat ke atas kapal itu. Karena itu dia pun cepat menggunakan sebuah di antara perahu-perahu itu untuk menuju ke kapal koda terbang, namun sengaja dia mengambil jalan memutar. Sementara itu, Yuan Degama yang melihat Legas P datang sendiri berperahu, maklum bahwa penyerbuan itu gagal. Maka dia cepat-cepat memerintahkan perahu ikan duyung yang ditumpangi ayah serta adiknya untuk memasang layar mengangkat sauh, jangkar, dan berlayar lebih dulu ke utara. Adapun dia dengan Li Hwa yang memiliki kepandayan tinggi, menanti di kapal koda terbang untuk memberi kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk kembali ke kapal. Dan benar saja, dia melihat dari pantai ada tujuh orang temannya yang tergesa-gesa naik perahu, menuju ke kapalnya. Akan tetapi Legas Pislado sudah meloncat lebih dahulu ke kapal dan tampaklah oleh Yuan Degama dan Li Hwa betapa bokor emas itu telah dibawa oleh kakek ini, disembunyikan di balik jubahnya. Guruku sudah berhasil merampas bokor kata Yuan gembira karena memang menurut rencana bokor itu harus dirampas untuk dikembalikan kepada DHO agar perhubungan antara para pedagang dengan pihak kerajaan menjadi makin nerat yang hasilnya tentu saja menguntungkan pihak pedagang asing. Soli Hwa menghadapi Legas Pislado dan berkata, kembalikan bokor emas itu kepadaku. Akan tetapi Legas Pislado memandangnya dengan metel, terbelalak dan melotot marah. Kau, bukankah engkau wanita yang memimpin pasukan pemerintah menghancurkan pasukan sahabatku? Kau harus mati sambil berkata demikian, Legas Pislado langsung mengeluarkan cambuknya yang liai, lalu mengayun cambuk di atas kepala sampai terdengar ledakan-ledakan, kemudian cambuknya menyambar turun ke arah tubuh Li Hwa. Walaupun Li Hwa masih lemah, namun dengan ringannya dia dapat menghindarkan diri dengan meloncat ke kiri. Dia sudah kehilangan pedangnya ketika ditawan, maka kini dia siap menghadapi lawan tangguh itu dengan tangan kosong. Cuan Legas Pislado, jangan serang dia Yuwan Degama membentak, dia adalah murid panglima The Hwa O. Kita sudah berjanji akan mengembalikan bokor. Cambuk itu menyambar, pemuda itu terpelanting dan terbanting di atas dek. Hahaha, kau hendak melawan gurumu, ya? Legas Pikimi kembali menghadapi Li Hwa. Cambuknya bertuli tubi menyerang dan biarpun Li Hwa dapat mengelap ke sana sini, namun darah ini tidak dapat balas menyerang. Tubuhnya masih amat lelah dan dia tidak bersenjata, sedangkan ilmu kepandayan Legas Pikimi bermain cambuk amat dasyat. Ujung cambuk sudah mematuk dua kali pada pundak dan pinggulnya, membuat dua bagian tubuh ini berdarah dan pakaiannya robek. Cuan Legas Pikimi berhenti menyerang. Kalau tidak ku tembak. Mendengar ini, Legas Pikimi menghentikan serangannya dan menoleh ke arah Yuan de Gama. Dia maklum akan kemahiran Yuan menembak, maka dia ragu-ragu. Saya adalah kapten kapal ini, biarpun anda guru saya, harus tunduk kepada perintah kapten. Pada saat itu, tujuh orang asing yang melarikan diri dari pulau telah tiba dan mendarat di atas dek kapal. Yuan de Gama menoleh kepada mereka dan terkejut melihat mereka itu adalah kaki tangan Legas Pikimi. Gerakannya menoleh yang sebentar itu cukup bagi Legas Pikimi. Cambuknya menyambar dan Yuan de Gama berteriak kaget ketika pistolnya direnggut ujung cambuk dari tangannya. Hahaha. Cepat tangkap mereka Legas Pikimi selado berteriak dan kembali dan menyerang dengan cambuknya. Yuan dan Li Hwa mencoba untuk melawan, akan tetapi ketika dua orang di antara tujuh kaki tangan Legas Pikimi mengeluarkan pistol dan menodongkan senjata itu, terpaksa mereka menghentikan perlawanan. Mereka tahu bahwa melawan terus berarti mati, maka untuk sementara ini lebih baik menyerah. Ikat mereka di tiang kapal. Kita jadikan mereka sebagai sandra katalog Gaspi. Angkat sawuh dan kembangkan layar, cepat kita pergi dari sini. Di dalam kesibukan itu mereka semua tidak melihat Kun Leong yang menyelingap naik dan tahu-tahu pemuda gundul ini sudah berada di belakang tiang di mana Li Hwa dan Yuan dibelenggu. Mudah saja Kun Leong mematahkan belenggu kaki tangan mereka kemudian membebaskan mereka dari totokan yang tadi dilakukan Legas Pikimi agar dua orang tawanan itu tidak mungkin lolos. Terima kasih, Kun Leong. SSSTTT, kalian lawan tujuh orang itu dan aku akan menghadapi Legas Pik Kun Leong cepat meloncat keluar. Gegerlah tujuh orang itu dan Legas Pikimi ketika melihat pemuda gundul ini muncul bagaikan setan saja. Dua orang awak kapal mencabut pistol, tetapi dari belakang mereka meloncat keluar lima orang pelayan pribuni yang segera menyergap mereka. Hanya mereka yang masih bersenjata, lainnya sudah kehabisan senjata saat melarikan diri dan meninggalkan banyak mayat kawan mereka. Terjadi perkelahian hebat dan lima orang itu tewas seketika oleh camuk Legas Pikimi, akan tetapi Kun Leong yang bergerak seperti kilat sudah dapat pula membuat dua buah pistol terlempar ke laut. Li Hwa dan Iwan muncul dan mengamuk, menghadapi tujuh orang anak buah Legas Pikimi Selado, adapun kakek botak itu sendiri, dengan bokor emas dirangkul oleh lengan kiri dan camuknya dipegang di tangan kanan, terpaksa menghadapi serbuan Kun Leong. Adapun Iwan dan Li Hwa mengamuk berdampingan dan tujuh orang itu tentu saja bukan lawan mereka. Apalagi Li Hwa yang tegang hatinya melihat bokor emas berada di tangan kakek botak yang lihai itu, dia mengerahkan semua tenaga yang masih ada dan berkat ilmu silatnya yang lebih tinggi, dengan dibantu Iwan, sebentar saja dia dapat merobohkan mereka seorang demi seorang. Sementara itu, pertempuran antara Legas Pikimi dan Kun Leong juga berlangsung seru sekali. Cambuk itu meledak-ledak dan Kun Leong yang bertangan kosong mempergunakan ilmu ginkangnya, selalu berhasil mengelak dan balas menyerang dengan pukulan jarak jauh menggunakan simkang. Tentu saja karena pemuda ini merasa pantang untuk membunuh orang, saat menghadapi Legas Pikimi sekalipun dia tak pernah bermaksud membunuh, hanya untuk merampas bokor. Hal inilah yang membuat dia belum juga dapat merobohkan lawan. Andai kata dia tidak berpantang membunuh, dengan ilmu silatnya yang amat tinggi, dengan singkangnya yang hebat dan tikhai ideng yang mukjijat, dia tentu sudah berhasil membunuh lawan. Legas Pikimi menjadi bingung melihat anak buahnya terdersak, bahkan tinggal tiga orang lagi yang melawan mati-matian. Dia sendiri agaknya belum tentu dapat menangkan pemuda gundul yang lihai seperti setan ini, biarpun hanya bertangan kosong. Tiba-tiba ia berseru keras, tangan kirinya melempar sebuah benda ke tengah kapal, dekat tiang induk. Terjadi ledakan dasyat dan ternyata benda itu adalah alat peledak. Begitu meledak, timbul kebakaran di tempat itu dan karena angin bersilir dan api menjilat layar, sebentar saja kapal itu sudah berkobar-kobar. Melihat ini, Yuan dan Li Hwa cepat-cepat merobohkan tiga orang sisa lawan, kemudian keduanya mencoba memadamkan api dengan siraman air. Namun, air yang hanya sedikit itu mana mampu membunuh api yang sudah berkobar begitu dahsyat? Kun Liong penasaran sekali. Ketika cambuk menyambar lagi, dia sengaja menubruk dan melindungi tubuh dengan singkangnya. Taruh. Cambuk menghantamnya dan membelit tubuhnya, akan tetapi Kun Liong mencengkeram ke arah tangan kanan yang memegang cambuk. Audah Legaspi berteriak dan terpaksa dia melepaskan gagang cambuk serta menarik tangannya. Pada saat itu juga, Legaspi memukulkan telapak tangan kanannya yang besar ke arah dada Kun Liong. Kembali Kun Liong menerima pukulan tangan terbuka ini dengan dada sambil memergunakan tikhai ibang dan, telapak tangan itu melekat pada dadanya, terus saja singkang dari tubuh Legaspi mengalir seperti air membanjir ke tubuh Kun Liong. Mereka berada dekat rel dek, di pinggir kapal. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Legaspi ketika merasa bahwa tenaganya disedot, makin lama makin banyak membuat tubuhnya menjigil. Kun Liong sudah mengulurkan tangan merampas bokor dan pada saat itu juga dia membebaskan lawannya dari tikhai ibang dan mendorongnya ke belakang. Dengan jeritan mengerikan tubuh gendut itu terlempar ke belakang, melalui rel dan jatuh tercebur ke laut yang kini agak besar rombaknya. Kun Liong menjenguk ke bawah dan menarik napas panjang. Hatinya merasa menyesal sekali, bulu tengkutnya berdiri. Dia tidak sengaja membunuh orang, akan tetapi orang itu betapapun juga mati tenggelam di laut karena bertanding dengan dia. Gara-gara benda tertutup ini dia memandang bokor yang telah banyak mendatangkan korban. Kun Liong, syukur kau telah dapat merampas bokor dan membunuhnya kata Li Hwa. Aku tidak membunuhnya dan Hem, mengapa mengobrol saja teriak Iwan yang membuka baju, tampak tubuhnya yang kekar itu penuh keringat. Lebih bal, lekas bantu memadamkan api kalau tidak ingin dibakar hidup-hidup. Kun Liong dan Li Hwa cepat-cepat membantu dengan ember, menguras persediaan air, bahkan menimba dari pinggir kapal untuk menanggulangi kebakaran yang amat hebat itu. Tapi usaha mereka itu sia-sia, sedikit api padam di sini, di lain bagian telah mendapatkan bahan bakar yang lebih banyak. Kita tinggalkan dahulu tiga orang muda yang sibuk berusaha memadamkan api itu dan kembali ke Pulau Ular. Pertandingan antara empat orang tokoh sakti masih berlangsung dengan hambatnya. Namun kini sudah tampak perubahan besar. Toat Beng Hoat Su sudah terengah-engah, peluh memenuhi mukanya dan dari kepalanya tampak uap putih mengepul, sedangkan lawannya, Panglima Gho Masih tenang saja dan setiap gerakannya kelihatan mantap. Demikian pula dengan bantuk Cho Aung yang menghadapi Keng Hong. Sekarang pendekar sakti ini dapat mempermainkan lawannya setelah lawannya menjadi lelah dan lemah. Hayo katakan di mana bukor emas itu kasembunyikan berkata DHO sambil terus mendesak lawan. Dan menyerahlah, mungkin engkau tidak akan dihukum mati. Namun Toat Beng Hoat Su tidak menjawab melainkan terus melawan mati-matian, setiap gerakan kedua tangannya yang terkepal mantap dan mendatangkan angin dasyat. Akan tetapi lawannya, Panglima DHO adalah seorang yang selain memiliki ilmu kepandayan amat tinggi dan pengalaman yang amat luas, juga terkenal sebagai seorang yang memiliki sinkang yang mutjijat. Dari sepasang tangan kakek Panglima Sakti ini tampak uap putih mengepul dan setiap kali mereka beradu lengan, tentu tubuh Toat Beng Hoat Su terdorong mundur dan membuatnya terhuyung-huyung. Hal ini membuat Toat Beng Hoat Su marah sekali. Sambil berteriak kerasia mengeluarkan jubahnya dan mengamuk dengan senjata istimewa ini. Akan tetapi, DHO sudah pula mengeluarkan pedangnya. Tampaklah sinar kilat berkelebatan menyilaukan mati ketika pedang itu dimainkan. Red Red Red. Alangkah kagetnya hati Toat Beng Hoat Su melihat bahwa jubahnya, senjata yang sangat diandalkannya, kini cabik-cabik oleh pedang di tangan lawannya. Di lain pihak, pertandingan antara Bantok Cho Aung dan Chia Keng Hang juga berlangsung tidak kalah hebat dan serunya. Hahaha, jadi engkau adalah supek dari pemuda gundul itu? Hahaha, kalau memang begitu, biar aku mengirim engkau ke neraka menyusul ayah bundanya. Bantok Cho Aung tertawa mengecek ketika teringat bahwa Tadi Kun Leong menyebut lawannya ini supek. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Keng Hang mendengar kata-kata itu. Ucapan Bantok Cho Aung barusan berarti bahwa Gu Yansu dan Yap Chong San telah tewas. Dia merasa kaget, duka, dan marah sekali. Hal ini membuat gerakannya menjadi kacau dan tenaganya berkurang maka Bantok Cho Aung dapat mendesaknya dengan hebat. Datuk kaum sesat ini memang lihai bukan main, maka begitu Chia Keng Hang mengalami pukulan batin yang membuat gerakannya mengendur, kakek Raja Ular itu mendesaknya dengan kedua senjatanya yang aneh. Chia Keng Hang seperti nanar dan pening kepalanya mendengar berita mengejutkan itu dan selama belasan jurus pendekar sakti ini hanya dapat menangkis dan mundur-mundur. Mampuslah. Hahaha Bantok Cho Aung sudah menyerang dengan pedang ularnya, menusuk ke arah leher dengan kuatnya, sedangkan trompetnya yang juga merupakan senjata ampuh itu menghantam arah dada lawan. Menghadapi serangan yang sangat berbahaya ini, barulah Chia Keng Hang sadar akan ancaman maut. Karena itu dia cepat menggoyang kepalanya, menggerakkan pedang dan mengerahkan sinkang untuk menempel pedang lawan, kemudian menerima hantaman di dada itu dengan cengkeraman tangan sehingga trompet itu remuk, sementara tangan Keng Hang terus mencengkeram tangan kiri lawan sehingga jari-jari tangan mereka saling mencengkeram. Lepaskan pedang Keng Hang membentak. Sebuah kekuatan dasyat membuat kedua pedang yang saling menempel itu terlepas karena tangan kanan Bantok Cho Aung tergetar hebat. Sepasang pedang itu terlempar ke samping dan kedua tangan kanan mereka pun saling cengkeram. Sekarang kedua tangan mereka dengan jari-jari saling mencengkeram mengadu telapak tangan dan keduanya lalu mengerahkan tenaga. Bantok Cho Aung mengandalkan sinkangnya yang mengandung hawa beracun, maka dia lantas mengerahkan seluruh tenaga untuk mengirim racun ke tubuh lawan melalui telapak tangannya. Tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika merasa betapa sinkangnya menerobos keluar disedot oleh kedua tangan pendekar sakti itu. Mukanya menjadi pucat sekali, dan teringatlah diakini akan ilmu mukjid jatikahai ideng yang kabarnya di dunia inghainya dimiliki oleh pendekar Chia Keng Hang seorang. Dia merasa makin lemah, tak kuat lagi menahan sinkangnya yang membanjir keluar membuat tubuhnya kehilangan tenaga sehingga tak terasa lagi dia jatuh berlutut, keringatnya menetes-netes. Lepas, lepaskan aku katanya di luar kesadarannya, terdorong oleh rasa ngeri ketika merasa betapa sinkangnya terus membanjir keluar. Siapa yang membunuh Yap Chong San dan Guian Chu terdengar suara pendekar itu bertanya, penuhi bawa menyembunyikan kekagetan, kedukaan, dan amarahnya akibat mendengar berita itu. Para datuk kaum sesat, kecuali aku, Elh, Toat Beng Hoat Su, Syang Tok Moli, Kwe Ieng Nyo Chu dan Hek Bin Tian Sin. Harap kau lepaskan aku. Di mana dibunuhnya mereka? Di, di Taigoan, awel gah tubuh Bantok Coa Ong Robbo dan tewas seketika ketika tangan kiri kenghang menampar kepalanya. Des, aduh! Tubuh Toat Beng Hoat Su juga terpelanting dan tewas seketika. Dadanya remuk terkena pukulan Buk Jijat Panglima DHOO yang disebut Jit Goat Sin Chiang Hoat. Sayang mereka tidak mengaku di mana adanya bokor, hei, kenapa wajahmu murung, Chiasi Chu Panglima itu bertanya heran. Hamba, baru saja mendengar dari dia, kenghang menunjuk ke arah mayat Bantok Coa Ong, bahwa sahabat hamba Yap Chong San beserta istrinya, Sumui hamba telah dibunuh oleh kelima datuk kaum sesat di Taigoan, tanpa terasa dua titik air metu, turun dari meta pendekar itu dan cepat dihapusnya. Hem, orang-orang jahat itu hanya mendatangkan bencana saja, dia menoleh dan melihat bahwa pertempuran sudah selesai, tidak tampak pihak musuh, hanya pasukannya yang siap menanti perintah dan ada yang sedang menyiapkan kapalnya. Ketika menoleh inilah dia melihat api berkobar di laut. Ada kebakaran di sana teriaknya. Kenghang menoleh dan keduanya lari ke pantai di mana semua pasukan juga sedang memandang kebakaran. Dari jauh, para pasukan tidak dapat melihat apa yang terjadi di kapal kuda terbang yang terbakar itu. Akan tetapi begitu melihat, Metu Kenghang dan Panglima DHO dapat melihat dua orang sedang bertanding hebat di atas kapal itu, yang seorang adalah kakek berjubahaneh yang mudah saja diduga tentulah legaspi, adapun lawannya adalah seorang pemuda gundul. Kun Leong menghadapi legaspi. Tentu bokor sudah di tangan legaspi, kata Kenghang. Akan tetapi kapal itu terbakar hebat. Dan ehaha, bukankah itu lihawea di sana, membantu seorang pemuda asing tanpa baju sedang mencoba memadamkan api? Kenghang juga melibat ini. Kalau begitu nonasau sudah tertolong. Kapal itu terbakar hebat, kita harus mencoba menolong mereka Panglima DHO diikuti oleh Kenghang lalu lari ke kapal dan Panglima itu memerintahkan supaya kapal cepat diluncurkan menuju ke kapal kuda terbang yang terbakar. Akan tetapi ketika mereka sudah tiba agak dekat, ternyata mereka tidak mungkin dapat terlalu mendekat karena hal itu berbahaya sekali. Potongan-potongan kayu yang masih bernyala mulai berterbangan dan bisa berbahaya kalau mengenai kapal atau layarnya. Di samping lainnya, perau ikan duyung juga mendekati kapal yang terbakar namun mereka tidak berdaya melakukan sesuatu. Panglima DHO dan Kenghang melihat betapa Kunliong dapat merobohkan legas piang terjungkal ke laut, kemudian melihat Kunliong membantu memadamkan api. Akan tetapi api makin membesar dan sudah makan setengah kapal, membuat kapal miring dan sebentar lagi tentu tenggelam. Panglima DHO dan Kenghang memandang penuh khawatir. Mereka harus segera meloncat keluar dan berenang, nanti kita jemput dengan perahu. Kalau sampai kapal itu meledak, celaka. Kenghang mengerahkan hikangnya dan terdengar dia berteriak, nyaring bukan main. Yap Kunliong, kalian semua tinggalkanlah kapal. Panglima DHO juga berteriak, teriakannya bahkan lebih nyaring lagi. Nihawa, aku gurumu memerintahkan kau lekas tinggalkan kapal. Tiga orang muda itu mendengar seruan-seruan ini, dan mereka baru melihat bahwa kapal perampang lima DHO berada tidak begitu jauh dari situ, demikian pula perahu ikan Duyung. Yuan, Nihawa, mari kita tinggalkan saja kapal terbakar ini. Tidak, Kunliong. Aku adalah kapten kapal ini, dan seorang kapten tidak akan pernah meninggalkan kapalnya. Lebih baik mati bersama tenggelamnya kapal daripada pergi meninggalkan kapal yang akan tenggelam. Jawaban ini penuh semangat dan dada yang bidang itu dibusungkan, penuh teluh dan hangus, tampak gagah bukan main. Nihawa, hayo kita pergi dari sini. Gurumu memanggil. Nihawa tampak bingung, sebentar menoleh ke arah kapal perang gurunya, lalu menoleh kepada Yuan yang tersenyum kepadanya dan berkata, Pergilah kekasihku, engkau harus diselamatkan. Tidak, Nihawa terisak lalu lari merangkul Yuan. Kalau kau tidak pergi, aku juga tidak. Aku harus berada di sampingmu selalu, hidup atau mati. Nihawa, Yuan. Mereka berpelukan dan Kunliong memandang dengan sepasang metel, terbelalak. Sudah diduganya bahwa kedua orang muda ini saling mencinta, akan tetapi tidak disangkanya akan menyaksikan cinta sehebat dan sebesar itu, cinta sampai mati. Apakah kau telah gila, Yuan? Bukan aku, melainkan engkau yang gila kalau hendak memaksa seorang kapten kapal meninggalkan kapalnya yang sedang tenggelam. Apa artinya hidup tanpa kehormatan? Nenek moyangku terkenal memegang teguh kehormatan, lebih berharga daripada nyawa, dan aku tidak sudi mengecewakan mereka. Yuan, kau hebat. Lihawa mendekap semakin erat, penuh bangga dan cinta kepada kekasihnya. Lihawa, kau, ditunggu gurumu, dan kau seorang panglima wanita negaramu. Apakah kau juga gila, ketularan Yuan? Lihawa tidak melepaskan dekapannya, hanya menoleh dan tersenyum kepada Kunliong. Mulutnya tersenyum tetapi air matanya bertetesan, pemandangan yang tak mungkin akan dapat dilupakan oleh Kunliong selama hidupnya. Kunliong, engkau lah yang gila seperti dikatakan kekasihku, jika kau hendak memaksa seorang darah pergi meninggalkan kekasihnya yang terancam kematian. Aku harus tinggal di sini bersama dia, kau pergilah, bawalah bokor itu dan serahkan kepada suhu, berikut hormatku yang terakhir kepada beliau. Yuan, Lihawa. Kebakaran di kapal semakin hebat sehingga kapal itu sudah miring sekali, sebentar lagi akan tenggelam. Kunliong terdengar lagi suara kenghang memanggil. Lihawa tersusul suara panglima dehooo. Kunliong mengangkat pundak, kehabisan akal. Tentu saja, dengan kepandainya, dia mampu mengusah dua orang itu dan memaksanya meloncat ke air, akan tetapi dia tidak tega melakukannya karena kehidupan Yuan pasti akan sengsara dan karenanya Lihawa juga akan sengsara. Lagi pula, seandainya mereka berdua tertolong, mungkinkah Lihawa menjadi jodoh Yuan? Pikiran ini membuat dia melangkah maju, menjabat tangan Yuan dan Lihawa, hampir tak dapat berkata-kata karena haru, matanya basah dan air matanya bertitik. Selamat tinggal, Lihawa dan Yuan, semoga kalian, semoga, kalian, bahagia Kunliong membalikkan tubuh lalu meloncat ke air membawa bokor emas. Keharuan dan pertandingan hebat melawan legas pi tadi membuat dia lemah, namun dia mengerahkan tenaganya untuk berenang. Tak lama kemudian tubuhnya ditarik ke atas perahu kecil dan langsung dia dibawa ke kapal, dinaikan ke kapal perang. Cia Kenghang dan The H.O. menyambutnya. Kunliong berlutut dan menyerahkan bokor emas kepada The H.O. tanpa kata-kata, kemudian dia membalik dan memandang ke arah kapal koda terbang yang terbakar. Kemudian, melihat betapa Yuan dan Li H.O. masih saling berdekapan di antara api dan air, di pinggiran ujung kapal yang sudah tenggelam sebagian, Kunliong tak dapat menahan diri, dia menangis mengguguk seperti anak kecil. Apa yang terjadi Kenghang bertanya, mengguncang pundak Kunliong. Yuan de Gama, dia kapten kapal itu, dia tidak mau disuruh pergi, dia memilih mati bersama kapalnya dan, dan Li H.O. yang mencintanya, mencinta sampai mati tak mau terpisah darinya. Li H.O. panglima The H.O. berseru penuh keheranan, kekaguman, penasaran, juga kedukaan. Li H.O. seperti puterinya sendiri. Apabila dia menggunakan kepandayanya, mungkin dia masih akan dapat memaksa puterinya itu pergi meninggalkan Yuan. Akan tetapi, melihat kedua orang itu berdekapan ketat menghadapi maut, dia menghela nafas panjang. Semua beri hormat kepada kapten kapal kuda terbang, Chuan Yuan de Gama dan Nona Soli Hwa. Tiba-tiba dia mengeluarkan aba-aba yang nyaring, maka semua pasukan bangkit dan berdiri tegak ke arah kapal yang mulai tenggelam itu dengan sikap memberi hormat kepada dua orang yang berdekapan itu. Hanya ujung kapal yang masih tampak, itu pun sudah dijilat api sehingga kedua orang itu seolah-olah berada di tengah-tengah api yang mulai tenggelam. Tiba-tiba terdengar jerit yang penuh kemesraan. Li H.O. Yuan Kemudian lenyap. Sunyi senyap di kapal perang itu, kecuali suara mengguguk tangis Kun Leong. Chia Keng Hang dan Bang Lima de Moe berdiri tegak dan mereka berdua mengusap air matu yang menitik ke atas pipi mereka yang sudah mulai keriputan. Di tempat lain, yaitu di atas perau ikan duyung, juga terjadi hujan tangis. Yuan eta jatuh pingsan, dan Ricardo de Gama berlutut sambil bersembahyang kepada Tuhan supaya menerima roh puteranya yang gugur sebagai seorang gagah perkasa, menjunjung tinggi nama keluarga de Gama yang memang terkenal. Di hati bapak tua ini terdapat keharuan, kedukaan hebat, tapi ada pula sedikit kebanggaan. Dengan matinya Yuan, dia mengajak puterinya kembali ke negaranya. Kun Leong yang berdiri di ujung kapal perang, memandang perau ikan duyung. Biarpun dia tidak dapat melihatnya, dia bisa membayangkan betapa duka hati Ricardo de Gama, terutama hati Yuan eta. Ingin dia dapat dekat dengan nona itu dan menghiburnya. Akan tetapi dia melihat perau itu mengangkat sauh dan meluncur pergi meninggalkan tempat itu. Maka dia hanya dapat menghela nafas saja. Betapa buruk nasib menimpa putera puteri Ricardo de Gama. Sungguh pun Yuan yang mencinta Li Hwa mendapat balasan yang tidak kalah mesranya, namun dia harus binasa bersama dengan kekasihnya itu. Ada pun Yuan eta, yang dia tahu jatuh cinta kepadanya, terpaksa harus menanggung penderitaan hati akibat cinta gagal. Sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dia menengok dan melihat siya kenghang sudah berdiri di depannya dan melihat wajahnya, agaknya supeknya ini akan bicara hal yang serius. Ada apakah, supek? Ada berita penting untukmu, Kun Liong. Harusku sampaikan sekarang juga sebelum kita berpisah. Aku sudah mendengar tentang ayah bundamu, sampai sini leher kenghang seperti dicekik. Wajah Kun Liong seketika berubah. Kedukaan akibat mengingat nasib Yuan eta dan Yuan tersapu bersih dan berganti harapan cerah pertemuan dengan orang tuanya yang sudah terpisah belasan tahun dengannya. Dimana mereka, supek? Ah, girang sekali hatiku dan, ih, mengapa, supek dia kaget setengah mati melihat orang tua itu menitikan air mata. Dengan suara parau dan sukar, kenghang kemudian berkata, Jangan kaget, anakku, aku mendengar dari mulut bantok Cho Aung sebelum dia kutuaskan bahwa, bahwa, sahabatku Yap Chong San, dan Sumoiku Guian Chu, ayah bundamu itu, kembali dia berhenti dan air matanya makin deras. Supek Kun Liong menjadi pucat dan lupa diri, dia memegang lengan supeknya dan mengguncangkan keras-keras. Mereka telah tewas, dibunuh oleh lima datuk kaum sesat. Kun Liong terhoyung ke belakang, seakan-akan supeknya memukulnya dengan pukulan maut. Matanya terbelalak, mulutnya ternganga, kemudian dia menjerit sekuatnya yang terdengar seperti oman harimau yang akan mati, tubuhnya terguling dan cepat disambar oleh Chia Keng Hong. Kun Liong jatuh pingsan, mulutnya terkancing rapat dan matanya terbuka tanpa cahaya. Kun Liong, kasihan kau, Keng Hong mendukung tubuh pingsan itu dan membawanya ke biliknya di kapal perang itu. Panglima GHO memerintahkan kapal menuju ke Teluk Pohai dan mendarat, di mana telah menanti kereta kebesaran untuk membawanya kembali ke istana. Sedangkan Keng Hong, setelah merawat Kun Liong sehingga pemuda itu sadar dan menghiburnya dengan nasihat-nasihat mendalam, lalu meninggalkan tempat itu kembali ke Cien Lingsan. Kun Liong juga segera meninggalkan tempat itu dan mulai merantau seorang diri, akan tetapi pertama-tama dia menuju ke Taigoan untuk mencari berita tentang kematian ayah bundanya. Kun Liong menelungkup di depan kuburan ayah bundanya sambil menangis. Semalam suntuk dia menelungkup seperti itu dan di antara tangisnya dia minta-minta pengampunan dari ayah bundanya karena dia merasa bahwa dialah yang menjadi penyebab kematian mereka. Ia mendengar peristiwa mengerikan itu dari seorang tetangga keluarga Teng yang sudah tua hingga tahu persis apa yang telah terjadi. Seluruh rumah tangga keluarga Teng mati karena menjadi tempat pemondokan ayah bundanya. Bahkan putri cucu kakek Teng mati dalam keadaan telanjang bulat. Bahkan dia mendengar bahwa orang tuanya telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Yapin Hang yang tidak ikut menjadi korban akan tetapi tidak ada orang tahu kemana perginya anak itu. Berita ini membuat dia merasa lebih berdosa lagi. Dia lalu menyembahyangi kuburan empat orang anggota keluarga Teng dan setelah air matanya habis ditumpahkan semalam suntuk, pada keesokan harinya dengan muka amat pucat dan mati merah dia berdiri sejenak memandang jauh tanpa tujuan. Kemudian dia yang menjatuhkan diri berlutut di hadapan enam buah kuburan itu, yaitu kuburan empat orang keluarga Teng dan kuburan ayah dan ibunya, dan dengan lantang dia berkata, Ayah dan ibu, empat keluarga kakek Teng yang mulia, dengarlah sumpah saya saat ini. Tadinya saya menganggap bahwa kekerasan adalah hal buruk, perkelahian adalah tidak baik, melukai dan membunuh orang adalah perbuatan terkutuk yang amat jahat, apapun juga alasannya. Akan tetapi, lima orang datuk kaum sesat sudah melakukan perbuatan yang paling biadab, maka saya bersumpah takkan mau berhenti sebelum dapat mencari mereka yang masih hidup dan membunuh mereka dengan tangan saya sendiri. Toat Beng Ho Atsu dan Bantok Cho Aung telah tewas oleh Supek dan Panglima DHO, Siang Tuk Moli telah tewas di tangan KWI Eng Nyocu dan kabarnya Hek Bin Tian Sin juga sudah tewas oleh Legas Pti Selado dan Toat Beng Ho Atsu. Jadi hanya tinggal KWI Eng Nyocu dan saya bersumpah untuk membunuhnya. Harap ayah, ibu dan empat keluarga kakek Teng beristirahat dengan tenang. Setelah bersembahyang dengan Hyo S.W.A., Dupa Biting, sekali lagi Kun Leong meninggalkan tempat itu. Hatinya masih diliputi duka, akan tetapi ada kelegaan di hati setelah tahu akan keadaan orang tuanya. Mereka sudah tidak ada, tidak perlu ditangisi dan didukakan lagi karena percuma belaka. Dia kini menjadi atim piatu, tiada sana kadang, tiada tempat tinggal, bebas lepas di udara. Namun, masih ada tugasnya yang dianggapnya amat penting, yaitu mencari seorang di antara para pembunuh orang tuanya yang sekarang masih hidup, yaitu KWI Eng Nyocu di Pulau Telaga KWO, Telaga Setan. Dan kebetulan sekali hanya tinggal seorang itulah di antara lima orang datu kaum sesat yang menjadi pembunuh orang tuanya, karena orang yang sudah mencuri dua buah pusaka Siaw Lim Pai juga dari KWI Eng Pang itulah. Dengan demikian, dia dapat bekerja sekali tepuk dua lalat. Pertama, merampas kembali dua buah pusaka Siaw Lim Pai seperti yang telah ditugaskan oleh ketuanya, kedua untuk membunuh KWI Eng Nyocu. Dia bergidik ketika teringat akan kata-kata membunuh ini. Selamanya dia tidak akan pernah membunuh orang dengan sengaja. Jangankan dalam perbuatan, bahkan tidak dalam pikiran karena dia membenci kekerasan dan perbuatan membunuh dianggapnya merupakan perbuatan sesat yang paling jahat dan terkutuk, apapun alasan pembunuhan ini. Bahkan dengan alasan membalas dendam kematian orang tua pun tidak mengurangi pendirian tentang itu. Akan tetapi, hatinya terlalu berduka, luka itu terlalu mendalam sehingga dia mengucapkan sumpah di depan kuburan orang tuanya dan sebagai seorang jantan, dia harus memenuhi sumpahnya itu, biarpun hal ini berlawanan dengan isi hatinya. Pada suatu hari tibalah dia di sebuah dusun. Perutnya terasa lapar bukan main, maka dia memasuki sebuah warung nasi yang sederhana dan sunyi tidak ada tamunya. Dia duduk di atas bangku panjang menghadapi meja, dan karena tidak ada seorang pun di dalam warung yang terpencil di ujung dusun itu, ia mengetuk-ngetuk meja dengan jari tangannya sambil berteriak. Hai, ada orangnya kah di sini? Sampai beberapa kali dia mengetuk dan pendengarannya yang tajam itu bisa menangkap gerakan di sebelah dalam rumah makan itu, gerakan perlahan seolah-olah mereka tengah mengintai dan mengawasinya. Tidak lama kemudian sesudah dia mengetuk-ngetuk meja untuk ketiga kalinya, muncullah seorang lelaki yang tubuhnya berbentuk lucu dan aneh. Laki-laki ini sudah tua, sedikitnya tentu 50 tahun usianya, tubuhnya tinggi sekali, tinggi dan kurus kering, lehernya kecil seperti leher burung dan kepalanya botak sehingga dahinya kelihatan amat lebar. Sambil membungkuk-bungkuk orang itu menghampiri Kun Liong dan bertanya, Cuan mudah hendak memesan apakah? Kun Liong yang merasa amat lapar dan haus, juga lelah, menyebutkan bermacam-macam makanan yang disukainya, nasi, cap jai, tim ayam dan udang goreng berikut seguchi arak yang manis. Akan tetapi alangkah mendongkolnya ketika setiap Kalida menyebutkan nama masakan yang dipesannya, leher kecil itu bergerak ke kanan-kiri seperti akan patah dan mulut yang bibirnya tebal itu menjawab, tidak ada, tidak ada, tidak ada, Cuan mudah datang terlalu pagi, kami belum siap. Yang ada hanyalah bakmi, arak tua, dan bakpau. Ya sudahlah, bakmi dan bakpau pun boleh, arak tua juga lumayan, pokoknya asal perutku bisa kenyang. Dengan terbongkok-bongkok dan agak pincang, kakek itu kemudian masuk lagi ke dalam meninggalkan Kun Liong duduk seorang diri. Kembali dia mendongkol bukan main. Kalau semua pesanannya ada, mungkin untuk memasaknya orang membutuhkan waktu yang agak lama. Akan tetapi kalau hanya bakmi, memasak sebentar pun jadilah, dan bakpau paling-paling hanya menghangatkan saja. Akan tetapi, sudah setengah jam diaman nanti, namun belum ada satupun pesanannya yang datang. Terima kasih telah menonton!